Sumpah sejak tau cara nge-curl ini, aku bener-bener Kalo misalkan rambut aku gak di-curl, aku berasa kayak orang sakit Sumpah, lu lebay banget, tapi beneran ini tuh Bagus banget, aku kayak Hai guys, jadi aku baru aja keramas dan ngeringin rambut aku pake hair dryer ini Harganya under 100 ribu, cuma 80 ribuan aja Dan menurut aku worth it Dan anginnya juga kencang, rambut aku kering under 5 minutes Kalo kalian penasaran, tonton videonya yang ini ya Kalo misalkan kalian mau langsung ke tutorialnya, langsung aja skip ke menit ini Tapi sekarang aku mau ngasih tau dulu 2 cara yang menurut aku kurang bekerja di aku Atau doesn't work Kalo untuk catokannya, ini biasanya aku pake dari Remington yang ini Pasti banyak banget yang kembaran sama aku Ini harganya sekitar 300 ribuan, kalo gak salah Tapi aku lupa modelnya, nanti aku taruh di bawah aja ya Nanti kalian bisa langsung klik linknya Tapi aku lagi nabung, pengen beli hair dryer Eh hair dryer, pengen beli catokan yang jutaan gitu Merk Rapid, kalian tau gak sih? Add Rapid, tolong ya kalo liat video aku, endorse aku please Makasih Anyways, oke kita langsung aja ke cara pertama yang tidak bekerja di aku Cara pertama adalah mungkin semua orang yang pertama kali nyatok juga caranya gini Yaitu, ini udah nyala ya BTW Dicatok lurus, terus pas di bawah dilengkungin ke arah dalem Pasti sering kan kayak gitu, nih ini kayak gini ya Kayak gini, terus dimasukin ke dalam Kayak gitu, nih Kalo liat dari hasilnya sih, ya bagus gitu Tapi ini di aku tuh gak bisa, kenapa? Karena 1 jam hilang, 1 jam rambutku udah lurus lagi Jadi cara ini tidak bekerja di aku Cara yang kedua Cara yang kedua ini sebenernya bekerja sih Tapi dia itu tahannya 1 hari dan aku nemuin ini di TikTok Ini kalian ambil rambut kan Terus ini kalian ke belakangnya nih si catokannya Kalian ke belakangnya nih Terus posisi catokannya tuh kayak kebuka gitu Ditidurin, rambutnya ditidurin di catokannya gitu Terus rambut dari depan kalian bawa ke belakang, ya kan Terus kalian sleepin nih di antara capitannya Keliatan gak sih itu? Kalian sleepin Kayak gitu Nah kalo udah disleepin udah capit aja Biarin kayak gini Terus kalian langsung roll ke bawah Kayak gini Ini aku nemu caranya di TikTok Tuh Nah Tadaa Nih ini hasilnya bakal kayak gini Kalo kalian mau curlnya itu lebih atas Kalian tadi Apa Sleepinnya tuh lebih atas lagi tuh Lebih atas Sampai bener-bener atas Nanti curlnya bakal lebih banyak Ini bagus Apalagi kalo misalnya kalian pengen curlnya tuh cuman di bawah aja Tapi ini cuman bertahan 1 hari di aku Finally kita ke cara ketiga Yang tahan 2 hari di aku Nah ini aku tuh lupa Kayaknya aku nonton tutorial orang di Youtube gitu ya Atau apa ya Lupa Cuman ini adalah cara yang sering banget aku pake Dan aku pake di setiap video Youtube aku Jadi kalo kalian penasaran Sama how I do my hair This is how I do my hair Ini aku lagi nyari sisir mana Nah jadi pertama-tama Aku tuh selalu sisir rambut aku Karena aku gak pernah sisir rambut aku setelah catokan Atau setelah di curl itu aku gak pernah Dan menurutku haram Karena nanti catokannya jadi lurus Kalo udah sisirannya Kalian bagi aja rambut kalian jadi dua Kanan sama kiri aja Udah gak usah di jedai Dipisah-pisah Karena kita adalah kaum mager Jadi dua aja ya Terus kalo misalnya kalian mau rapi banget Kalian bisa mulai dengan Dicatok aja bagian belakang Apa? Bagian belakang rambut Catok biasa jangan lurus aja Biar dia tuh rapi gitu loh Soalnya kan Ini kita nyatoknya sendiri kan Kadang-kadang gak keliatan tuh bagian belakang tuh Rapi atau berantakan Terus aku langsung Biasanya langsung catok bagian poni Aku tuh gak suka poni yang ngembang gitu Kayak curtain banks gitu Aku tuh gak suka Kenapa? Karena menurut aku gak bagus aja di aku Tapi kalo misalkan Flat Bagus Jadi aku biasanya cuman lurus ke bawah doang Kayak gitu Dah Ini tuh kenapa Aku poni dulu Karena menurut aku Kunci dari rambut itu poni Karena langsung keliatan gitu loh Nah kalo udah kayak gini Biasanya aku mulai Sisiran lagi Jadi setelah rambutnya di bagi dua Kalian ambil aja Tapi kalo misalkan rambutnya kayak gini Dia kan kayak kusut gitu kan Gak terpisah satu sama lain Itu bisa sisir lagi Biar terpisah satu sama lain Pokoknya biar rapi aja sih Tuh kayak gitu ya Nah ini caranya itu adalah Kalian bisa latihan dulu Sambil catokannya dimatiin ya Jadi kalian ambil rambut Ngasal aja Ini aku ngambil sekitar segini Udah ngasal aja gak apa-apa Terus ini catokan kalian Udah dinyalain Udah panas Dari posisi kayak gini Kalian terbalikin Gitu kan Terus kalian capit rambut kalian Habis dicapit Kalian puter Puter ke arah luar Ke arah luar rambut Alias ke belakang Kayak gitu Kayak gini Kalian terbalikin Oke Terus kalian jepit Dan kalian puter ke arah luar Ini kita praktekin ya Si terbalik Puter ke arah belakang Lepasin rambut Pegang yang ini Puter Udah catok ke bawah Tuh Catok-catok-catok Sampai habis Aku gak Nah Nanti tuh Hasilnya jadi kayak gini Curlnya tuh Curl banget gitu sih Terus aku biasanya Suka pelintir-pelintirin gitu Eh sorry Nih Aku biasanya suka Pelintir-pelintirin gitu Terus kalo udah Langsung aku buang aja Ke belakang Tuing Kayak gitu Biar misahin Rambut yang belum dicatok Dengan rambut yang sudah Dicatok Alias di curl Terus Langsung aja Ngasal lagi aja Ngambil Begitu kan Ini aku sisir lagi Tapi jangan sampe Kena rambut yang udah di curl ya Ini kan Kepisah gini kan Ini bagus nih Ambil catokannya Terbalikin Terus Kalian Capit Dan puter ke belakang Lepas Pegang catokannya Dan udah langsung aja Dijalanin ke bawah Itu kalo ada yang kayak Di bawah gitu Rambutnya ketinggalan Gak apa-apa ya Nanti kita bisa Terpisah makronya Itu gak apa-apa Tuh kayak gini Terus nanti Biasanya suka aku bawa gitu Dan aku Pelintir-pelintir Buat apa Gak buat apa Masih sebenernya Udah tuh kayak gitu tuh Nanti bagian bawah Ini bisa Bagian yang Kurang terpelintir Itu bisa langsung aja Lu kok terpelintir ya Maksudnya Di curl gitu Ngerti kan Itu bisa aja langsung kalian ambil Caranya tuh sama Itu gak apa-apa Jadi bebas-bebas kalian Nanti dia bakal ke curl gitu Lalu ini mataharinya Sorry ya guys Langsung leper lagi ke belakang Udah deh Pokoknya kayak gitu Kalian lanjutin aja Sampai selesai Sekarang aku lanjutin dulu Selesain buat bagian kiri Ini aku beneran Ngambilnya tuh Ngasal ya Aku gak pake kalkulasi Atau apa Secukupnya aja Ngasal aja Terus aku gak nunggu Beberapa detik Atau kayak gimana Soalnya panas sih Catokan ini Soalnya panas sih 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 Nah ini kan ada yang ketinggalan nih Kalian bisa curl aja, bebas aja Bodo amat, ngasal aja Nggak apa-apa, tuh nanti dia bakal Kayak nge-curl, terus biasanya aku satu-satuin gitu Nah ini bagian kiri Semuanya udah Tapi poninya aku tinggalin dulu Sekarang kita pindah ke bagian yang kanan Caranya sama ya, cuman aku tuh Karena ini sebuah teknik ngasal Aku juga belum jago-jago banget gitu loh Iya Pokoknya sama, sisir aja Biar rapih Eh sorry, bentar Pokoknya sama, sisir aja Biar rapih, ambil sedikit Sisir lagi biar rapih Kayak gitu Terus, aduh ini matahari Terang banget Terus caranya tuh sama Pokoknya kalian ambil Kayak gini, kalian tidurin Terus kalian capit Dan kalian puter ke arah luar Hati-hati ya BTW megang ininya Jangan sampai kalian megang bagian tengahnya Jadi bener-bener harus mindful banget Nih, kalau udah kayak gini Diputer-puter aja Dipelintir Dan dilempar ke belakang Kayak gitu Ambil lagi, ngasal aja Gak apa-apa Ini tekniknya teknik ngasal Dari posisi lurus Dari posisi lurus Kalian tidurin Kalian capit Dan puter ke arah luar Kayak gitu Kayak gitu Puter lagi Dan puter aja sampai habis Tadah Terus tinggal pelintir aja Kayak gini Dan lemparin ke arah luar Lagi Ambil Gini Tidurin Eh, terbalikin Kok tidurin sih Salah gue Puter ke capit Dan puter ke arah luar Itu tenang aja ya Kalau ada bagian yang gak keikutan Tenang aja Nanti bakal ikutan Nih, udah kayak gini Pelintir-pelintir Bebas sih mau pelintir atau enggak Aduh, sorry Dan dilempar ke belakang Terus kita lanjutin aja Ini aku pake Ini aku ngerjain yang bawah Kalau kalian penasaran sama hair care rutin aku Bisa tonton video di atas ya Itu yang emang Aku pake Nih Gini Puter ke arah luar Lanjutin shy Sampai habis shy Tadah Nah, by the way Disclaimer Ini tuh nanti Hasil akhirnya tuh Kayak bener-bener Curl banget gitu kan Cuman Kalian tunggu aja Kayak Ini tuh mungkin Karena rambutnya masih panas Atau apa Tapi kalian tungguin aja Kayak Sekitar 30 sampai 1 jam 30 menit sampai 1 jam Itu tuh nanti tuh Bagus banget hasilnya Jadi kayak Lebih bagus lah pokoknya Apalagi kalo sore tuh Misalkan kalo pagi Sorenya tuh bagus banget Asli Nih Udah kayak gini Lempar lagi ke belakang Terus Ini Sama aja sih Inget Kalau ada rambut yang gak keikutan Itu gak apa-apa Gak apa-apa Santai aja gak apa-apa Oke Nah, ini poninya kan Sama-sama lagi Aku kacangin gitu kan Ini biasanya aku kayak Yaudah bawa ke depan dulu Terus biasanya aku Tuh Nah, karena aku tuh emang Suka poni yang flat gitu Sebenernya Tapi biar kayak Rada-rada nyatu Ya Bisa di-crawl gitu sih Cuman aku sejujurnya Lebih suka poni yang flat Mungkin kalo kalian Liat di video-video aku Kebanyakan poni Poni Kebanyakan poni-poni aku juga flat gitu Cuman kalo kalian nge-crawl Boleh banget Tapi aku tuh bener-bener ujung banget ya Nge-crawl Karena aku lagi-lagi Aku tidak suka poni yang Poni yang curl Aku lebih suka Poni yang flat Bagian ini juga sama Bawahnya doang Udah deh Kayak gitu Udah kayak gitu Ini terus habis Udah selesai Aku langsung sisir Pake tangan gitu Atau kalo Kalo kalian Kalo kalian Gak mau disisir Pake tangan Mau kayak gini aja Itu gak apa-apa juga Nih ini hasil akhirnya ya Nah jadi ini hasil akhirnya ya Karena kita arah Nge-curlnya itu Keluar semua Jadi emang dia Kayak bakal nyatu gitu Sebenernya ya Banyak banget yang nyaranin Kayak kalo misalkan Mau lebih natural Curlnya tuh Ke arah Luar Dalem Luar Dalem Tapi aku tidak mau Karena aku suka bingung Ini sekarang udah di luar Atau di dalam ya Gitu Jadinya aku Ke arah luar semua Dan aku suka-suka aja sih Nih Ini hasilnya Kalo misalkan Ini Poni nya ganggu ya Ini hasilnya Kalo misalkan Ke arah luar semua Tuh Dan itu bagus banget Ini moment of truth Kita bakal sisir Pake tangan Bagus banget gak sih Dan ini tuh Tahun 2 hari Oh my god Bagus banget Bagus banget Sumpah ini 2 hari Jadi ini tuh Kalo misalkan sekarang nih Baru aja dicatokan Ini tuh kayak Curl banget Tapi kalo misalkan Kalian tunggu nih Nanti siangan Sekitar jam 12 Atau nanti sorenya Kayak jam 5 Itu malem-malem Atau kayak malem-malem gitu Bagus banget Sumpah Sumpah ini bagus banget Ini dari belakang Aku liatin ya Sumpah sejak tau Cara nge-curl ini Aku bener-bener Aku bener-bener Kalo misalkan rambut Aku gak di-curl Aku berasa kayak orang sakit Sumpah Lu lebay banget Tapi beneran Ini tuh Bagus banget Aku kayak Gak sih Bagus banget ya Jadi Udah lah Udah lah Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian Ini anti gagal Sumpah deh Ini kalo misalkan Tadi udah bisa Caranya Tinggal set Set Kalau kalian udah bisa Ini anti gagal Temen-temen aku Aku sempet share ini Di instagram Dan temen-temen aku Yang tadinya gak bisa nyatok Alias nge-curl Pake catokan Mereka jadi bisa Ini udah Udah lah Oke I think that's all For today's video Semoga video ini Bermanfaat Share ke temen kamu Yang kesusahan Buat nge-curl Lambutnya pake catokan Nanti aku juga Bakal buat tutorial Yang pake catokan Atau curling iron Yang harganya 1 jutaan Add rapid Tolong ya Rapid Atau babyliss Tolong ya Endorse aku Oke 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 I think that's all For today's video Thank you so much For watching I'll see you in the next video Bye